Tim Kugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi telah menerima surat dari pusat bahwa ada pemulangan dua orang ABK atau anak buah kapal dari Australia asal Provinsi Jambi. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan mereka sampai di tanah air pada tanggal 15 April kemarin dan langsung dilakukan karantina di Provinsi Bali selama 14 hari. Setelah melaksanakan karantina, dua ABK ini akan pulang ke Provinsi Jambi untuk pemulangan dua ABK sendiri diprediksi pada akhir April. Johan Syah menegaskan tim Kugus Tugas telah berkoordinasi dengan pihak Dishub, KKP, dan pihak Bandara agar kedatangan dua orang ABK tersebut dilakukan sesuai dengan protap kesehatan. Selain itu nantinya dua orang ABK tersebut sampai di Jambi akan kembali melakukan karantina selama 14 hari. Untuk lokasi karantina sudah disepakati bersama tim Kugus Tugas Penanganan COVID-19 yakni di kantor Bapelkes Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi. Dari Kementerian Kugus Tugas kembali timan bahwa ada masyarakat Jambi merupakan pegawai kapal pesiar yang ABK yang akan pulang ke Jambi sebanyak dua orang. Pasti rapat tadi kesepakati akan mengkarantinakan dua orang ini selama 14 hari yang kita perpusatkan. Azam Asmi, Jambi TV